Intro Ya, mas berhasil melanjutkan kenaikan dengan zona tertinggi, 17.58 dan ini berarti menandakan kenaikan berlanjut ya, secara berjenjang 17.45 sebagai pertahanan terakhir dari Triga atau Trio Resistance Critical juga sudah berhasil ditembus dan berarti 17.58 ini adalah kelanjutan atau extension dari 17.55 areal yang diatasnya kemudian kita juga masih memiliki PR lagi 17.60 atau 17.63 atau kurang lebih kita simpulkan 17.65 nah, kalau misalkan Anda lihat dari pergerakan sampai sesi Asia ini kembali dia tertahan di 17.57 lalu kemudian terkoreksi sampai 17.50 well of course, kalau kita gambarkan secara tenis ini berarti akan ada terjadi kondisi di mana dia akan terkoreksi terlebih dahulu dan perkiraan saya, 17.45 akan menjadi teritori yang sangat wajib untuk disentuh dan itu secara normal karena kalau kita asumsikan yang sebelumnya menjadi area pertahanan terakhir atau benteng terakhir resisten maka sekarang menjadi support pertama dari area support tersebut nah, tentunya area resisten sebelumnya yang ada di bawahnya itu akan menjadi support kedua dan selanjutnya adalah support ketiga artinya kita memiliki tiga lapis pertahanan 17.45, kemudian 17.38, 17.40 dan kemudian adalah 17.30 dan 17.33 artinya di sini ada area-area yang menjadi pertimbangan kami kalau memang ternyata ada aksi profit taking di malam hari well, of course, setelah saya cek data untuk malam ini kecenderungannya untuk Amerika sendiri sepi data jadi kita akan melihat potensi ini apakah dia akan melanjutkan kenaikan secara gegab gempita dan menutup kemungkinan grafik weekly dengan bullish candle kalau ini terjadi maka Anda silakan cek kembali materi yang sempat kami sampaikan kemarin di webinar terkait dengan adanya piercing ataupun, ya, piercing line dengan kemungkinan potensinya dia sudah menembus zona resisten 17.39 yang artinya kembali bahwasannya pola untuk kenaikan kemungkinan masih berpotensi berlanjut di pekan depan oke, kemudian untuk jadwal minggu depan sendiri saya melihat di sini ada data dari Departemen Treasury atau Keuangan Amerika Serikat di mana jadwal lelang untuk Treasury Bond di 10-10 tahun itu akan diumumkan di tanggal 13 April atau kurang lebih di hari Senin kemudian juga untuk 30 tahun itu akan ada di hari Selasa dan terakhir, pernyataan dari pejabat Fed official, baik itu Kashkari, kemudian Bullard dan terakhir adalah Jerome Powell sendiri kembali ketiganya menegaskan terkait dengan program yang akan diusung oleh Fed dan catatannya adalah terkait dengan pemulihan ekonomi kalau kita lihat dari data yang sangat melonjak NFP dan juga beberapa data ISM Manufacture dan juga ISM Service tapi lagi-lagi mereka tetap pertahankan kebijakan meterlonggar sampai didapatkan komposisi yang sangat maksimal terkait dengan lapangan kerja dan mereka menginginkan full employment atau dalam hal ini berarti adalah perekutan yang sepenuhnya nah, sampai saat ini menurut mereka belum ada dan belum stabil dan itu ditandai dengan gejala yang ditunjukkan dengan data unimplement setiap minggunya atau weekly unimplement yang ternyata klaim pengangguran AS dirilis sedikit di atas ekspektasi atau berada di atas atau kembali melemah kurang lebih catatannya nah, ini adalah kali kedua atau minggu kedua secara beruntun yang mana jompang dengan apa yang dihasilkan dari NFP jadi kita akan lihat potensi ini justru akan memberikan kesempatan untuk emas kembali mengalami kenaikan bahkan beberapa pengamat dan analis menilai bahwasannya dengan kemungkinan potensi proposal terbaru infrastruktur ini adalah terkait dengan stimulus tahapan lanjutan dan berarti masih banyak stimulus yang diusung oleh pemerintahan Biden dan itu akan menguntungkan di sisi emas so, kita lihat technical view untuk kali ini di hari Jumat, 9 April 2021 Irfan, untuk Hyperdana Technical Outlook, 9 April 2021 jam 12.15 menit waktu Meserogen Barat kita kembali melihat dari Outlook, DXC kemudian Treasury Yield dan juga Treasury Bond sebelum kita melangkah lebih lanjut kepada strategi terhadap Gold oke, pertama dari DXC terlebih dulu kita lihat dari kondisi daily chart ini beberapa waktu lalu kita sudah bahas dan kita sedang menantikan apakah dia akan terpantul dari posisi supportnya kemudian nantinya bisa membentuk area double top atau tidak atau malah justru dia akan lanjut penurunan nah ternyata yang kedua tadi jadi dia cenderung kita sudah memberikan arahan apakah itu dia akan panah ke atas dulu atau dia langsung lanjut mengalami penurunan dan ternyata panah turunan yang dipilih dan kita sudah mendapatkan area penurunan kurang lebih berada di bawah atau kurang lebih di 92.16 sampai saat ini tapi kalau kita lihat dari area candle di candle tanggal 7 April itu bullish candle meskipun itu adalah lebih kepada doji candle ya itu adalah hanging man karena dia ditemukan pasca penurunan nah tapi sayangnya justru next candle nya yaitu di hari kemarin 8 April justru dia kembali mengalami penurunan dan menembus jona low ini ya ini adalah sesuatu hal yang kemarin sempat kita kupas di webinar bahwasannya kalau misalkan ternyata kondisi candle tersebut bisa ditembus berarti itu gagal nah otomatis bukan lagi tentang bullish nya tapi justru akan terjadi penurunan lebih lanjut hingga kali ini kalau kita asumsikan kenaikan sesaat di pagi hari kita asumsikan hanya sekedar pullback semata kemudian nantinya dia akan mengarah ke arah bawah dan perkiraan kami berarti ini adalah area tengah dari trend channel kami nah tinggal masalahnya 91.55 ini bisa disentuh apa tidak lalu kemudian skenario berikutnya nantinya seperti apa oke kalau kita lihat dari sini berarti saya bisa pindahkan arah panah untuk membuat skenario selanjutnya jadi ini ekspektasi kami kalau misalkan dia sudah mengalami penurunan nanti dia ada masa di mana dia akan terjadi pantulan nah kemudian skenario setelah penurunan nantinya kami berharap ini akan ada pantulan sedikit lalu kemudian nantinya di pantulan tersebut tertahan di bagian resisten yang sebelumnya sempat menjadi arrow support dan kemudian nantinya akan terjadi penolakan kembali atau rejection dan akhirnya kita menemukan pola head and shoulder ya ini ada bagian left, head kemudian ini adalah mungkin yang kita ekspektasi sebagai rational tapi untuk hari ini kita belum ke arah right shoulder nya melainkan potensi penurunan kalau dilihat dari potensi bearish engulfing ini lalu kemudian bagaimana dengan kondisi di grafik H1 secara short kemarin juga di hari selasa ya atau hari rabu kita sempat memperkirakan akan terjadi penurunan terlebih dulu atau lalu kemudian naik kemudian diturunkan atau mungkin saja dia naik dulu langsung kemudian turun ternyata yang terjadi adalah turun kemudian naik kembali kenaikan gagal dan akhirnya dia mengalami penurunan oke, sesuai konsekuensinya areal yang sebelumnya menjadi areal ini adalah bagian bearish rectangle itu sudah selesai targetnya berarti kita mencermati areal ini ya ini dia sedang mengalami penurunan kemudian dia recover sedikit sampai mana kalau kita tarik dari historical price nya berarti dia sudah berada sedikit di atasnya berarti dia ada kecenderungan untuk menguji dulu apakah dia akan menguji sampai teritur ini well, I don't know mungkin saja tapi kita akan lihat dari pergerakan selanjutnya tapi, anda perhatikan saya membentangkan garis trendline seperti ini fungsinya adalah untuk menunjukkan kriteria yang dibutuhkan oleh dolar untuk bangkit kembali nah, anda bisa lihat di sini trendline anda lihat usaha dia rejection kemudian usaha lagi rejection kembali bahkan langsung nyemplung nah sekarang kalaupun misalkan kita asumsikan ini kenaikan yang sangat tinggi katakanlah untuk menekan gold tapi kalau anda lihat mungkin saja nantinya begitu dia membentuk kenaikan sampai teritur resisten juga berimpitan dengan areal trendline yang artinya berikutnya saya harapkan nantinya akan terjadi rejection di areal tersebut tapi juga bisa saja areal kenaikan ini hanya berlangsung singkat mungkin saja hanya berada di teritur ini kemudian nanti setelah areal tengah ini bisa saja nantinya justru malah terjadi pantulan ataupun rejection berambil saya tanda seperti itu berarti saya pindahkan panahnya nah, jadi ini dua skenario kita apakah ini yang akan terjadi atau tidak well, kita lihat dalam beberapa jam ke depan kemudian kita berbalik kepada treasury yield treasury yield juga mengalami penurunan yang sangat signifikan dua hari lalu kita sudah support kupas bahwasannya ada kemungkinan skenario seperti ini panah ke bawah kemudian dia terpantul rejection ya, ini berarti kenaikannya sudah terjadi kemudian nantinya dia akan rejection kembali dan itu persis yang terjadi sampai saat ini ternyata berhasil menembus zona ya, support kita ya nah, saya bentangkan lagi saya tarik dari historical past sebelumnya jadi kita bermain dengan areal history saya nah, sekarang dia berada di areal ini yang mana areal itu pun cenderung berdekatan atau berimpitan dengan zona trendline yang membentang di areal bawah ya, ini sudah beberapa waktu silam kita sempat kupas areal support yang saya tarik ya, dari historical beberapa bulan yang lalu atau kurang lebih dalam 2 bulan terakhir gitu nah, ternyata kalau kita perhatikan lebih lanjut maka potensi pergerakan hari ini kami harapkan potensinya hampir mirip dengan apa yang terjadi dengan DXC tadi walaupun kalau kita lihat ekspektasinya ini adalah areal strong support dan sekaligus mungkin ini adalah areal tengah maka kemungkinan potensinya bisa saja dia langsung melanjutkan rejection jadi tidak akan terlampau tinggi untuk areal reboundnya dia langsung mengalami penurunan nah, tapi hati-hati begitu penurunan sudah berada di teritori 1.589 ada kemungkinan dia justru mengalami kenaikan kembali atau rebound kembali well, of course dengan areal trend channel atau trend line di atasnya juga bisa saja nantinya saat dia sudah mencapai teritori ini bisa saja kita berharap nantinya tetap berada dalam koridor penurunan terakhir di treasury bond kita melihat dari potensi pergerakan yang swing high, swing low, swing high, swing low ya, kalau kita lihat dari sini berarti dia sedang mengalami koreksi sampai kurang lebih teritori ini dan kalau misalkan melihat seperti ini apa yang anda pikirkan? ini yang saya pikirkan ini bagian low, higher low, higher low ya, saya abaikan yang ini berarti kalau misalkan saya gunakan skema ini maka saya bisa saja mengaksirkan ataupun mengartikan bahwasannya ini akan mementang sebagai Elliot Wave artinya ini adalah wave ketiga yang cukup kompleks dimana ini A1, 2, 3, 4, 5 atau mungkin A, B, C, D, E jadi kita ada beberapa pola tapi intinya adalah dalam koridor kenaikan sesuai dengan Elliot Wave saya Nekal View goal 9 April 2021 jam 12 lewat 24 menit waktu Indonesia bagian Barat high 17.57.10 low 17.50.60 dan running price 17.50.60 sedang turun dan sekarang berada dalam fase penurunan area low tapi kabar bagusnya adalah dia berhasil melampaui zona resistant critical 17.44-17.45 dan itu yang memang kita nantikan berarti dengan demikian catatannya adalah pertama, posisi kenaikan ini sudah berlanjut selama 2 minggu terakhir yaitu tercatat dari akhir bulan Maret kalau Anda lihat dari potensi pergerakannya ini sudah cukup mumpuni berarti kita bisa silang ataupun bisa coret tentang kemungkinan inverse cup and handle artinya potensi dari double bottom ini justrulah yang akan terjadi ataupun yang akan terkonfirmasi lebih lanjut nah berarti kita saatnya mengukur area ketinggian ataupun target yang mungkin dicapai karena area neckline sudah ditembus oke saya ambil area 17.44 ataupun 17.45 walaupun tailnya pernah sampai 17.55 artinya ini adalah masa-masa kritikal tapi saya asumsikan bodinya saja kurang lebih seperti ini lalu kemudian tarik sampai area terendah di area 16.76 ataupun 16.78 nah targetnya ternyata saya mendapatkan pergeserannya di area 18.09 atau kurang lebih 18.10 well of course ini adalah area double bottom yang kita pikirkan bisa sampai area tersebut beberapa waktu yang silam kita juga sempat mencatat terkait dengan tiga area resisten kritikal yaitu 17.30 17.33 lalu kemudian yang kedua adalah 17.38 17.40 dan terakhir adalah 17.44 17.45 nah artinya karena dia sudah mengalami lonjakan di atas zona resisten terakhir maka ketiga zona tersebut akan menjadi area super walaupun kita tidak tambahkan kata kritikal tapi zona tersebut justru akan menjadikan acuan ataupun panduan terkait dengan pola penurunan selanjutnya in case ternyata kenaikan gagal untuk mempertahankan laju kenaikan tersebut oke so kalau kita lihat dari kenaikan sendiri target yang akan dicapai kurang lebih 17.63 ataupun 17.65 itu adalah teritori yang sangat sesuai dengan apa yang kita sempat soundingkan sejak bulan lalu di 50% Fibonacci Retachment 17.63.00 dan 18.09 sebagai target dari double bottom lalu bagaimana dengan target tengahnya kalau in case ternyata ada garis train line ini anda bisa lihat disini area yang memungkinkan akan mengganggu atau mungkin saja memblok untuk area kenaikan berada di kisaran 17.80 atau 17.85 soal 17.63 17.80 atau 85 dan 18.09 kemungkinan itu adalah teritori yang wajib disambangi untuk potensial bulis ke depan di grafik H4 pula kita sudah menyampaikan terkait dengan kenaikan yang sudah terjadi ya dia setelah mengalami kenaikan seperti ini dia berhasil survive di area support ini adalah pullbacknya atau kita sebut dengan deep kemudian dia melanjutkan kenaikan dan bahkan dia melewati zona ini oke kalau begitu saya bisa tandai area tersebut sebagai zona support oke zona support yang terbaru akan berada di zona 17.44 ataupun 17.45 ini persis yang kami share tadi pagi dengan grafik atau outlook emas nah artinya kalau demikian berarti kalau dia terkoreksi atau turun maka kemungkinan potensinya dia akan terpantul atau diharapkan terpantul di teritori ini 17.44 ataupun 17.45 tapi dengan catatan pula teritori selanjutnya 17.39 atau 38.40 itu akan menjadi teritori support kedua yang mungkin bisa menjadikan patokan pula dan teritori ketiga adalah teritori 17.30 17.33 so ini masih kembali dalam teritori tiga level yang sebelumnya menjadi area resistent nah kemudian di grafik H1 yang sangat mumpuninya adalah kemarin kita sempat memperkirakan terkait dengan descending triangle yang ternyata digagalkan dengan penembusan area trendline artinya target untuk area bawah saya hapus saja seperti itu lalu kemudian kali ini saya coba dibantu dengan menarik area Fibonacci Retestement seperti demikian yang artinya kalau misalkan kita gunakan asumsi ini adalah area kenaikan atau lanjutan dari kenaikan berseri atau berjenjang maka area Fibonacci Retestement 38.2% 50% atau 61.8% atau bahkan paling jauh 76.4% itu akan menjadi area-area yang good demand untuk saat ini jadi untuk hari ini kami tetap menyimpulkan buy only kisaran 17.45 ataupun 17.48 dimana itu adalah territory 50% dan 38.2% dengan target pertama 17.54 poin 50 dan target kedua adalah 17.60 poin 50 atau mungkin saja TP pertama anda sesuaikan di 17.52 kemudian untuk stop loss sendiri kami perkirakan di 17.40 poin 00 sedikit di bawah 61.8% ini dan selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading anda Irfan untuk AgroDana Terima kasih telah menonton!